assalamualaikum sobat mkw kembali lagi di channel mkw oke guys berhubung kayaknya hari-hari ini aku belum bisa traveling karena masih sibuk ya skripsi lah jadi aku mau review beberapa game yang aku mainin ya yang pertama ini aku mau mungkin review dulu nih GTA 5 jadi aku main GTA 5 ya sebenarnya udah dari dulu sih install cuman jarang main aja tapi aku ya sambil kalau misalnya lagi bosen aku mau lanjutin ya jadi sini aku lagi review GTA 5 yang online jadi kalau kalian main GTA 5 juga kalian bisa invite saya dengan nama SGI Underscore Mumu Oke disini saya mereview karakter yang saya buat ya jadi karakter yang saya buat ini namanya Cika karena saya sering vlog sama dia jadi karakternya saya buat cewek terus media jika jika ini ceweknya tomboy dan suka ngamuk juga ya jadi saya gambarkan yang agak nauti inside itu bukan nauti outside but cool inside gitu ya ini jika dengan model rambut kuncir yang ya bisa diubah lah kalian tahulah sendiri kalau di GTA kita bisa juga ngubah rambut suka hati juga dengan jaket jeans dan celana pendeknya itu pertanyaan kenapa memiliki karakter perempuan bro Kenapa enggak cowok aja karena atau ya seru aja lah mom jah mencoba kepribadian yang lain gitu di game ini gitu oke jadi di game GTA 5 ini si Cika ini sudah saya belikan bukan saya belikan sudah mempunyai apartemen jadi sudah mempunyai apartemen dan garasi yang berisi mobil ini semuanya berkat nabung dan misi sehingga bisa membeli apartemen untuk tinggal dan beberapa mobil untuk pamer oke kita kita keliling ke apartemen dululah ya yang pertama nih kita di apa yang namanya ya sebenarnya apartemen ya segitu aja sih tapi apartemen sini ada dua lantai ini yang di lantai atas di sini ada TV 50 inch eh bukan 55 inch kemudian ada sofa terus sedang kita duduk lah duduk eh nah ngapain Oh bisa nonton TV juga nah sofa terus di sini juga ada sofa santai juga sih ini ada rak-rak yang isinya nanti bisa kita isilah mungkin dan nanti beliin patung-patung juga disini terus di sini ada Hai sisa-sisa buat nyantai kemudian disini ada tak beliin teleskop ya teman-teman soalnya di beberapa misi itu kita membutuhkan teleskop untuk memelihat jalanan untuk memantau jalanan gitu kita sebagai ya istilahnya agen yang mendapatkan misi kemudian disini ada meja makan terus disini ada rak-rak gitu terus ini ada dapur kecil kita minum juga minum dulu jisnya biar sehat sekali teguk coba gitu ini dapur kita ya dapurnya cikadinya jika nih kebetulan tinggalnya sendiri ya kadang kalau ada teman-teman nah ini aku review sedikit ya terus ini ada pintu keluar jadi kalau sini nanti bisa ke garasi atau keluar nanti kita ke garasnya kita review dulu lah disini dulu ini ruang kerjanya jadi ini ruang kerja cika ini ada peta seluruh Los Santos Amerika kalian bisa lihat jadi kalau misi-misi bisa lihat sini terus disini ada eh kursinya ini mirip sama kayak kursi gue yang ini ini terus ada PC dengan dua layar kemudian ada laptop jadi kalau misalnya mau browsing di internet disini saya mau beli rumah mobil nanti di internet terus bisa langsung datang ke garasinya lanjut disini ada Arsenal atau gudang senjata kita ya teman-teman belum banyak sih senjataku juga cuma ada pistol sama beber sama satu machine gun ini ada peluru terus ada ini ada kayak apa pelindung pelindung anti peluru anti peluru itu oke ini ruang kerjanya selanjutnya kita review ke lantai bawah ya eh bentar 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 nah ini nih aku suka nih jadi disini tuh ada perapiannya di ininya tiangnya oke lanjut ke lantai bawah ya teman-teman di lantai bawah ini ada di lantai bawah ada kamar tidur dan ruang ganti ini kayak apartemen impian coy di lantai dari atas dari sini semua Losantos kelihatan kita tulisan fine wood oke kalau di dunia nyata itu ya Hollywood ya cuman ini disini fine wood gitu baseline kalau yang ini kalau tidur di sini ya ini ada beberapa isinya kayak hiasan-hiasan radio dan lain-lain oke lanjut ke ruangan selanjutnya itu adalah ruang ganti di sini menyimpan baju-bajunya jadi baju-baju tuh bisa dibeli di toko baju ya teman-teman nanti ditaruh di inventory nya disini itu selanjutnya disini ada kamar mandi kalian bisa lihatlah kamar mandi yang ekstern ada batch up terus ada disini bisa buat mandi bisa lah bisa mandi kayaknya di sini ada oh iya bisa mandi oke ini kamar mandi ruang ganti oke di tanyain ya coba kita ke garasi kita melihat mobil kita nah tips buat kalian sih buat kalian yang main GTM online nya pertama kali mungkin daripada uang kalian itu apa nganggur gitu ya bisa kalian langsung beliin ya namanya apartemen yang murah-murah aja sih yang kayak gini itu dulu aku beli 500 ribu dollar kok ya jadi uangnya kan sejuta tuh terus beli disini kita coba ke garasi ya ada apa di garasi kita oke di garasi kita tercinta tentu saja ada motor ini semuanya hasil ceripa ya keringat sendiri ya beli coy nggak merampas motor terus ini ada mobil aku sengaja milih warnanya yang pink sini ada juga mobil baru tiga sama satu sepeda disini ada beberapa pelata-pelataan dan laptop yang bisa digunakan untuk misi atau mencari barang-barang untuk beli oke gitu nah oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton part pertama dari GTA 5 ini ya nanti kita lanjutkan selanjutnya itu di beberapa misi yang mungkin aku record yang kalian bisa nikmati sisanya kalau kalian mau tahu progress bagaimana game ini aku selesaikan atau kalau aku ya main asik-asik sama temen-temen yang lain kalian bisa cek live streaming ku di YouTube bagaimana cara biar nggak ketinggalan live streaming ku tentu saja dengan subscribe oke dan juga nyalakan lonceng lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan dengan live streaming live streaming ku terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe dan komen tinggalkan komentar share dan semuanya ke temen-temen kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax